Tujuh bintang besar berputar di langit, dan cahaya bintang yang menakutkan mengubah seluruh kehampaan menjadi malam. Kekuatan bintang-bintang di langit menyapu dengan ganas, menyelimuti Li Mengbai sepenuhnya. Li Mengbai berdiri di kehampaan dengan ekspresi serius, dan tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang tajam. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan dari bintang-bintang, dia melangkah maju seperti seorang raja. Berdengung Dia mengeluarkan pedang panjangnya yang berwarna putih keperakan dan menebasnya secara horizontal. Seketika, bintang-bintang ilusi dihancurkan satu demi satu. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Bei Chen terkejut, melihat jurus pembunuhnya telah dihancurkan dengan begitu mudah, dia sangat terkejut. Karena setahun yang lalu, saat pihak lain bertarung dengan Bai Zijing, dia juga ada di sana. Pada saat itu, kekuatan pihak lain setara dengan miliknya. Tapi sekarang, setelah satu tahun, pihak lain bisa dengan mudah menghancurkan jurus mematikannya. Ini berarti kekuatan pihak lain telah melampaui kekuatannya. Sial, seberapa besar kekuatan orang ini dalam setahun. Mereka semua jenius dan memiliki sumber daya yang serupa. Secara logika, peningkatan kekuatan tempur seharusnya hampir sama. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi lagi. Peningkatan kekuatan tempur pihak lain jauh melebihi miliknya. Oleh karena itu, ini mengejutkan Bei Chen. Tidak heran pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk menantang Bai Zijing lagi. Bai Zijing juga menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Pantas saja, kekuatanmu memang bertambah banyak. Tampaknya kamu tidak lebih lemah dari Junior Sister Zhou. Karena itu masalahnya, kamu memenuhi syarat untuk aku bergerak. Apa, Bai Zijing akan bergerak? Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka setelah menunggu sekian lama, Bai Zijing akhirnya akan bergerak. Di sisi berlawanan, Limeng Bai juga mengepalkan pedang panjang perak di tangannya dengan erat. Kali ini, aku tidak akan kalah mudah darimu. Buat perubahan Anda. Namun, Bai Zijing sangat tenang. Rambut hitamnya berkibar, dan wajah tampannya sangat tenang. Tubuh rampingnya memancarkan aura yang sangat tajam. Ayo, biarkan saya melihat seberapa besar kemajuan Anda dalam setahun terakhir. Anda akan melihat, Limeng Bai berkata dengan dingin, lalu dia mulai bergerak. Cahaya pedang putih keperakan menyala, dan kemudian dunia kehilangan warnanya. Angin di sekitarnya bertiup, bahkan banyak puncak gunung yang langsung terbelah menjadi dua. Semua orang berseru dan mundur terus-menerus, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Mereka mengira Limeng Bai sangat kuat, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka masih meremehkannya. Pedang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Bai Zijing juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain menyembunyikan kekuatannya. Jadi pada saat berikutnya, dia menghunus pedangnya. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari wanita berpakaian merah, Zhuou Jianying. Tidak ada yang bisa melihat lintasan serangannya. Mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya menembus kehampaan, diikuti dengan suara yang mengejutkan. Cahaya pedang kencang dan putih keperakan di sekitarnya langsung terbelah menjadi dua. Seni pedang yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, para ahli luar biasa dan orang-orang dari generasi tua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi Limeng Bai juga sangat serius. Dia secara alami tahu betapa kuat dan menakutkannya pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa dia akan berhasil dalam sekali jalan. Namun, fakta bahwa lawannya mampu dengan mudah memotong serangannya masih sangat mengejutkannya. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan. Kemajuan pihak lain dalam satu tahun terakhir juga menakutkan. Penusuk Naga Putih Limeng Bai tidak berani gegabuh dan buru-buru menggunakan jurus pamungkasnya. Ledakan, ledakan. Di atas pedang panjang, bayangan Naga Putih muncul, mengaum di kehampaan. Begitu muncul, itu menghancurkan kehampaan di sekitarnya, membentuk kekuatan yang kuat dan menakutkan yang langsung menyerang Bai Zijing. Jutaan petani terkejut. Mereka tidak menyangka gerakan pembunuhan yang begitu mengerikan akan muncul tepat setelah mereka saling bertukar serangan. Benar-benar mengejutkan. Menghadapi bayangan pedang Naga Putih, Bai Zijing juga sedikit mengangguk. Tidak buruk, kekuatan tempurmu memang meningkat pesat. Namun, kecepatan Anda tidak cukup cepat. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Ini tidak cukup cepat. Para jenius di antara kerumunan itu tercengang. Serangan ini sudah sangat menakutkan, dan mereka tidak percaya diri untuk menghadapinya. Namun, Bai Zijing justru mengatakan bahwa kecepatannya tidak cukup cepat. Benar-benar membuat putus asa. Berdengung. Pada saat berikutnya, Bai Zijing mengambil langkah maju, dan 10.000 sinar cahaya melintas di tubuhnya. Kemudian, 10.000 hantu muncul, dan masing-masing hantu persis sama dengannya. Mereka mengisi kekosongan, sehingga tidak mungkin membedakan mana yang asli dan yang palsu. Teknik gerakan cermin segudang. Bai Zijing ini sebenarnya telah mengembangkan teknik gerakan ini ke tingkat yang begitu mendalam. Beberapa orang dari generasi tua berseru. Ini adalah teknik gerakan menakutkan yang dapat secara instan membuat 10.000 klon. Masing-masing tampak nyata, sehingga tidak mungkin membedakan mana yang asli dan yang palsu. Namun, hanya ada satu tubuh asli, dan itu tersembunyi di antara 10.000 klon. Hanya dengan menemukannya barulah mereka dapat menghancurkan klon tersebut. Karena aku tidak dapat menemukannya, aku akan menghancurkan semuanya. Limengbai maju selangkah, dan aura di tubuhnya juga berubah. Dia tidak lagi tenang dan tenang. Sebaliknya, dia sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh. Rambutnya menari-nari liar karena puas. Di belakangnya, cahaya pedang putih keperakan dengan cepat terjalin, membentuk wilayah yang menakutkan. Itu membumbung ke langit seperti gelombang. Cahaya pedang ini menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka mengeluarkan niat membunuh yang menakjubkan yang menyelimuti klon tersebut. Ledakan. Ledakan. Dentang. Klon yang memenuhi langit tertusuk oleh pedang tajam dan dengan cepat menghilang. Klon-klon tersebut menjadi semakin sedikit, dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ratus pada akhirnya. Namun, ekspresi Limengbai sangat serius. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening, dan ekspresinya berubah drastis saat dia dengan cepat mundur ke samping. Itu karena dia merasakan niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Uff. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Di belakangnya, cahaya pedang yang menyelaukan berubah menjadi pelangi panjang, langsung menyelimuti dirinya. Berengsek. Tubuh aslinya sebenarnya ada di sini. Kapan dia datang? Limengbai sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bai Zijing diam-diam datang ke sisinya dan bahkan memancarkan aura pedang yang begitu menakutkan. Dia tidak bisa mengelak. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari Zou Jianying. Dengan kecepatan Limengbai saat ini, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Ledakan. Jadi saat berikutnya, dia mengaktifkan cincin di tangannya. Cincin itu sangat hitam dan dikenakan di jari tengahnya. Semua orang awalnya mengira itu adalah cincin penyimpanan, tapi dari kelihatannya sekarang, itu bukan cincin penyimpanan sama sekali. Itu karena cincin hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang mengerikan, dan kemudian tekanan yang sangat besar terpancar. Segera setelah itu, hantu kura-kura hitam muncul, menyelimuti Limengbai sepenuhnya. Dentang. Aura pedang Bai Zijing menebas kura-kura hitam itu, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak di kehampaan, dan hantu kura-kura hitam juga langsung meredup. Namun, hal itu tidak pecah. Limengbai juga terpaksa mundur beberapa ribu meter. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan sehelai rambut juga melayang ke bawah. Berbahaya? Itu sangat berbahaya. Jika dia tidak memiliki cincin kura-kura hitam sebagai pertahanan yang kuat, serangan pedang itu akan melukainya secara serius. 2032. Harta Dharma Pertahanan. Seru orang-orang di sekitarnya, hantu kura-kura hitam itu memang menakutkan. Bahkan ekspresi layoutian pun serius. Itu karena pertahanan semacam itu sebanding dengan konstitusi bumi miliknya. Namun, masih terdapat perbedaan di antara keduanya. Konstitusi bumi adalah kekuatan garis keturunan dan dapat digunakan terus-menerus. Di sisi lain, harta Dharma Pertahanan Limengbai jelas merupakan harta karun dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, hanya dapat digunakan untuk pertahanan dan perlindungan pada saat-saat kritis. Cincin Pertahanan Kura-kura Hitam. Tampaknya kamu tidak hanya tumbuh lebih kuat di tahun ini, tetapi kamu juga mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Bai Zijing juga sedikit terkejut. Namun, tidak peduli berapa banyak harta yang dia miliki, itu tidak berguna. Dia maju selangkah dan menyerang lagi. Pedang geil di tangannya bersinar dengan cepat. Bilah pedang badai. Dengan tusukan pedang, langit dan bumi bergemuruh. Angin kencang hijau di sekitarnya berputar cepat, menyelimuti seluruh kehampaan. Itu bukanlah angin kencang biasa tetapi dibentuk oleh pedangki. Setiap hembusan angin adalah hembusan pedangki. Ada jutaan dari mereka yang berkumpul bersama. Dengan ledakan yang keras, langit dan bumi ditembus dalam sekejap. Badai angin kencang menerjang Li Mengbai. Ledakan. Li Mengbai terkena gail swat blade lagi dan langsung terlempar. Luka di tubuhnya semakin parah, tapi matanya seterang bintang. Pedang hantu cahaya mengambang. Li Mengbai mengertakkan gigi dan meraung, melakukan serangan balik dengan cepat. Pedang putih keperakan di tangannya terus berkedip, dan domain di belakangnya juga berguling dengan cepat. Kemudian, 36 pedang cahaya terbentuk di depannya dan dengan cepat terjalin, membentuk pola pedang misterius. 36 lampu pedang disusun dengan rapi dan digabungkan menjadi satu, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi bintang jatuh dan menyerang ke depan. Bai Zijing juga terkejut lagi. Dia harus mengakui bahwa Li Mengbai telah memberinya terlalu banyak kejutan. Ia tidak menyangka hanya dalam setahun, Li Mengbai bisa berkembang sedemikian rupa. Pola pedang yang dibentuk oleh 36 lampu pedang sudah cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, dia juga menggunakan jurus pamungkasnya. Tiba-tiba, langit dipenuhi angin kencang, dan kilat menyambar tertiup angin. Dengan tebasan pedang, seluruh langit terbelah menjadi dua. Pola pedang yang dibentuk oleh 36 lampu pedang juga terpotong menjadi dua. Engah! Li Mengbai memuntahkan darah dan terbang mundur. Luka pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya. Untungnya, Bai Zijing mundur pada saat-saat terakhir. Kalau tidak, pedang ini mungkin akan membelahnya menjadi dua. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget. Benar saja, Bai Zijing terlalu kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, semua orang terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Li Mengbai. Karena dia sangat kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak dapat melawannya. Tidak peduli yang mana, mereka berdua jenius tiada taraf. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka lawan. Beberapa orang jenius di antara kerumunan sedang berdiskusi. Li Mengbai ini terlalu menakutkan. Saya juga hadir di pertempuran setahun yang lalu. Saat itu, dia tidak bisa menahan cermin putih sama sekali. Faktanya, dia dikalahkan dalam sepuluh langkah. Sekarang setelah mereka bertukar hampir 50 hingga 60 gerakan, dapat dikatakan bahwa peningkatan kekuatannya benar-benar menakutkan. Benar sekali, Li Mengbai ini juga seorang jenius pedang yang langka. Di sisi lain, mata Lin Suan berkedip saat senyuman muncul di wajahnya. Dia tahu dia telah menemukan pasangannya. Bai Zijing ini memang cukup kuat. Tidak mengherankan jika jutaan seniman bela diri takut padanya. Dia jelas merupakan lawan yang menakutkan. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Karena dalam perjalanannya, dia jarang bertemu lawan dengan level yang sama. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan seseorang, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Terlebih lagi, pihak lain juga seorang jenius pedang, yang membuatnya semakin puas. Apakah menurut Anda sudah waktunya bagi Sangguan Ki untuk bergerak? Tentu saja, Sangguan Ki memiliki banyak pil di tangannya. Dia seharusnya bisa pulih dalam waktu singkat ini. Itu hebat. Saya akan bisa melihat pertarungan lain di antara mereka berdua. Keduanya adalah pendekar pedang yang tiada taranya. Saya ingin tahu siapa yang lebih baik. Benar saja, di saat berikutnya, Bai Zijing juga menoleh dan menatap Sangguan Ki. Sangguan Ki berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara datang dari sisi lain. Bai Zijing, aku akan melawanmu. Apa? Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Kenapa masih ada yang keluar? Mungkinkah ada jenius pedang lain yang datang? Semua orang menoleh. Bahkan Bai Zijing dan Sangguan Ki sedikit mengernyit. Mereka juga menoleh untuk melihat. Eh, siapa anak ini? Dia sangat asing. Mungkinkah seorang jenius yang tiada taranya telah datang? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat karena meskipun Lin Suan hanya Raja Bintang Enam sekarang, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, mereka yang berani menantang Bai Zijing semuanya adalah orang yang sangat jenius. Nak, siapa kamu? Sangguan Ki sedikit tidak senang. Dia awalnya ingin bergerak, tapi dia tidak menyangka orang lain akan muncul di tengah jalan. Seorang pemuda tampan berjubah merah perlahan keluar dari kerumunan. Namaku Lin Suan, dan aku di sini untuk menantang Bai Zijing. Benar, pria berjubah merah ini adalah Lin Suan. Lin Suan. Mendengar nama ini, semua orang mengerutkan kening dan berpikir keras. Namun, setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang jenius bernama Lin Suan di dinasti Tai. Mungkinkah dia bukan seorang jenius muda yang terkenal, melainkan seorang pendatang baru? Semua orang bingung, dan tokoh generasi yang lebih tua juga mengerutkan kening. Mereka juga belum pernah mendengar tentang dia. Sangguan Ki juga belum pernah mendengar tentang dia. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, belum pernah mendengar tentang dia. Siapa kamu? Kamu berasal dari sekte apa? Apa prestasi anda? Saya bukan anggota sekte manapun. Saya seorang kultifator keliling. Adapun pencapaian ku, Lin Suan berpikir sejenak dan kemudian, berkata dengan serius, saya rasa saya belum pernah kalah sebelumnya. Tidak tergabung dalam sekte manapun. Pembudidaya keliling. Mendengar ini, semua orang tercengang. Berapa banyak yang bisa dicapai oleh seorang kultifator keliling? Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak memiliki sumber daya yang cukup. Semua jenius yang tak tertandingi ini memiliki sekte atau keluarga yang kuat di belakang mereka. Sumber daya budidaya mereka bisa dikatakan tidak ada habisnya. Itu sebabnya mereka bisa melampaui angka generasi tua yang telah hidup ribuan tahun di usia yang begitu muda. Namun, bisakah seorang kultifator keliling melakukan hal itu? Semua orang sangat ragu karena mereka belum pernah mendengar tentang dia. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kalimat terakhir. Tidak pernah tersesat. Bagaimana mungkin? Bahkan ahli tak tertandingi seperti Zhou Jianying dan Li Mengbae telah kalah sebelumnya, tetapi pemuda di depan mereka ini benar-benar mengatakan bahwa dia belum pernah kalah sebelumnya. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Beberapa orang bahkan mencibir, kamu belum pernah kalah karena kamu belum bertarung sama sekali. Nak, berapa banyak pertempuran yang telah kamu lakukan. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu. Itu benar, nak. Kamu pikir kamu siapa? Seorang pangeran atau putri? Orang suci adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Apakah kamu tahu orang seperti apa Bai Zijing itu? Saya menduga anak ini pasti keluar dari suatu lembah pegunungan dan mungkin belum banyak melihat dunia. Saya pikir seluruh dinasti Taiyi sama dengan desa kecil mereka. Semua orang menggelengkan kepala dan mencibir, tidak mempercayainya sama sekali. 2033 Nak, enyahlah ke samping dan mainkan. Ini adalah pertemuan pedang di Gunung Hua, pertarungan antar keajaiban terbaik. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Bai Zijing sedikit mengernyit, tapi dia tidak berbicara. Sementara pria berbaju biru di sampingnya, Bei Chen, mendengus dingin. Ingin menantang Bai Zijing, keluarkan kekuatanmu. Lewati saya dulu, jika tidak, Anda tidak punya kesempatan. Zou Jianying semakin mengernyit. Tatapannya menatap lekat-lekat pada Lin Xuan. Apakah itu dia? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah seseorang dengan nama yang sama? Zou Jianying sangat bingung di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melihat Lin Xuan dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah orang yang dia kenal. Segera, pikirannya menjadi kosong. Di sekitar mereka, diskusi terdengar satu demi satu. Tidak ada yang percaya sama sekali. Namun, Lin Xuan mendengus dingin. Saat berikutnya, dia melangkah keluar. Tatapannya menjadi tajam, dan pedangki di tubuhnya tiba-tiba meletus. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, langit dan bumi terbalik. Seberkas cahaya pedang menyembur keluar dari tubuh Lin Xuan, lalu menembus lapisan awan. Pedangki yang menakutkan memancarkan aura yang tajam. Seluruh ruangan membeku dalam sekejap. Ejekan di wajah semua orang menghilang dan digantikan oleh kengerian. Bahkan tubuh mereka mulai gemetar. Para seniman bela diri di sekitarnya langsung dikirim terbang oleh pedangki ini. Sangat kuat, siapa dia? Sialan, pedangki ini. Bagaimana itu mungkin? Sejuta seniman bela diri berteriak kaget. Dan para jenius dan tokoh generasi tua itu juga mengalami pengecilan pupil secara tiba-tiba. Mereka merasakan tekanan, tekanan yang luar biasa. Meskipun itu hanya seberkas pedangki, itu menekan mereka hingga mereka tidak bisa bernafas. Seolah-olah pedang ilahi turun dari langit, tergantung di atas kepala mereka. Bahkan tubuh Beichen dan Zhou Jianying juga bergetar, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Karena pedangki ini membuat mereka merasa ngeri. Tapi bagaimana ini mungkin? Selain Bai Zijing, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Pemuda di depan mereka ini benar-benar memberi mereka ancaman yang sangat besar. Hal ini membuat mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Terutama Zhou Jianying, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia sudah menyadari bahwa Lin Suan datang. Namun dalam pandangannya, sungguh mengejutkan bahwa Lin Suan bisa datang ke sini. Tapi kalau dipikir-pikir, kekuatannya seharusnya lebih rendah dari miliknya. Bagaimanapun, pertemuan kebetulan yang dia alami selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Tapi di luar dugaan, dia salah. Terlebih lagi, dia salah besar. Aura yang dipancarkan pihak lain saat ini terlalu tajam. Itu masih melampaui miliknya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah ini adalah kekuatan penuh dari pihak lain. Tapi tanpa ragu, itu membuatnya sangat terkejut. Yang paling terkejut adalah pria berpenampilan jahat, Sang Guanqi, dan Bai Zijing yang berpakaian putih. Keduanya sangat terkejut. Awalnya, mereka tidak memperhatikan orang yang tiba-tiba muncul ini. Tapi sekarang, sepertinya pihak lain sangat kuat. Dia pasti memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka. Siapa orang ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Mata Sang Guanqi berbinar saat dia menunjukkan senyuman jahat. Dia begitu gembira hingga dia mulai gemetar. Ekspresi Bai Zijing serius. Dia memang memenuhi syarat untuk melawan saya. Karena itu masalahnya, saya akan menonton pertunjukan lainnya. Sang Guanqi mencibir. Lalu, dalam sekejap, dia mendatangi penonton untuk menonton. Bai Zijing berbalik dan menatap Lin Suan. Kemudian, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Kedua aura mereka sangat menakutkan karena terus-menerus bentrok di udara. Dalam kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan cepat. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak ketakutan dan terus mundur, karena tekanan ini terlalu kuat. Semakin dekat mereka berdua, semakin besar tekanannya. Mereka hanya bisa mundur. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahannya dan tubuh mereka akan terbelah. Bas Dengungan-dengungan Tatapan mereka juga berubah menjadi cahaya pedang yang tajam saat mereka berbenturan di udara. Terdengar suara tabrakan yang menggemparkan bumi. Kemudian, banyak pembudidaya mengeluarkan darah dari telinganya dan langsung jatuh ke tanah, pingsan. Jiwa pedang. Ini adalah tabrakan jiwa pedang. Semuanya, cepat mundur. Beberapa generasi tua berseru dan mundur dengan panik pada saat bersamaan. Niat pedang mereka berdua sangat tajam, dan kekuatan jiwa mereka sangat kuat. Pada saat ini, kekuatan jiwa pedang mereka meletus. Satu juta petani tidak dapat menahannya sama sekali. Orang-orang di sekitarnya mundur. Ada masa hitam di kejauhan, dan hanya tersisa dua sosok di gunung Hua. Itu seperti dua pedang tajam yang saling berhadapan. Berdengung. Pada saat ini, Bai Zijing mulai bergerak. Dia sangat cepat. Kerumunan tidak bisa melihatnya menghunus pedangnya. Mereka hanya melihat badai di langit. Kemudian, cahaya yang memenuhi langit tersapus seperti gelombang. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Para penggarap di sekitarnya berseru. Kecepatan yang sangat cepat. Itu terlalu cepat, jauh melebihi kecepatan Zhou Jianying sebelumnya. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Bahkan para jenius lainnya memiliki wajah pucat, keringat dingin mengalir di dahi mereka. Tapi di saat berikutnya, pupil mereka mengecil saat mereka berseru. Karena mereka menemukan bahwa Lin Suan sebenarnya menghindarinya dengan tenang. Itu benar, Lin Suan memang berhasil mengelak. Kecepatan pedang pihak lain sangat cepat, membuatnya terkejut. Namun, delapan langkah naga langitnya juga tidak bisa dianggap enteng. Kecepatan ekstrim semacam itu adalah sesuatu yang bahkan sosok perkasa pun tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, menghadapi cahaya pedang dingin yang menggigit ini, Lin Suan mengeksekusi delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Di saat yang sama, dia menjentikan jarinya. Segera, sembilan pedang iblis dunia bawah muncul di kehampaan dan ditangkap olehnya. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Api hitam menyebar, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu langit. Semua orang dikelilingi oleh gelombang panas ini seolah-olah sedang mencair. Dan di lautan api ini, seberkas cahaya pedang muncul dan menebas dengan cepat. Lampu pedang itu berubah menjadi burung phoenix hitam yang melebarkan sayapnya dan terbang. Mereka seperti semburan hitam saat mereka dengan cepat menyerang Bai Zijing. Cahaya pedang yang menakutkan. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Orang ini bukan hanya seorang pendekar pedang tetapi juga seorang penggarap elemen api. Wuss! Sebelum api mengerikan itu tiba, jubah Bai Zijing hancur berkeping-keping. Merasakan panas ini, dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Lumayan, sangat kuat, jauh melebihi ekspektasi saya. Namun, serangan seperti itu masih belum mampu mengalahkanku. Berbicara sampai titik ini, dia mengeluarkan raungan panjang dan mengayunkan pedangnya, menimbulkan hembusan angin yang menakutkan untuk menahan api hitam. Angin dan api berbenturan, energi melonjak, dan seluruh langit ditelan seluruhnya. Berdengung. Tidak hanya itu, pedangnya bahkan berubah menjadi sambaran petir saat dia menebasnya dengan ganas. Kecepatan. Dia ingin menggunakan kecepatan untuk menekan linsuan. Itu terlalu cepat. Semua orang terpesona dan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Para jenius yang tiada tarannya juga ketakutan. Saat ini, hanya Lian Beichen, Zhou Jianying, Li Mengbai, Lei Aotian, dan yang lainnya yang masih bisa melihat lintasan satu sama lain dengan jelas. Namun, itu juga sangat berat. Meskipun jiwa mereka dapat menangkapnya, kecepatan reaksi mereka mungkin terlalu lambat untuk menghindarinya. Ini adalah situasi yang paling tidak berdaya. Dengan kata lain, mereka bisa menilainya tapi tidak bisa mengelak. Saat ini, Zhou Jianying bergumam pada dirinya sendiri. Saya ingin tahu apakah dia bisa menghindarinya. Ketika Beichen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Lelucon yang luar biasa. Bahkan Anda tidak dapat mengimbangi kecepatan tersebut. Bagaimana anak nakal itu bisa memblokirnya? 2034 Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Karena dia menemukan bahwa Lin Suan benar-benar mengelak. Dia benar-benar tidak percaya. Lin Suan tidak hanya menghindar, tetapi dia juga dengan cepat menyerang. Di langit, keduanya bahkan lebih cepat dari kilat. Cahaya pedang mereka benar-benar melampaui persepsi jiwa semua orang. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengetahui berapa banyak serangan pedang yang telah mereka keluarkan. Satu demi satu, retakan muncul di langit, dan satu demi satu, lubang hitam muncul. Itu terlalu cepat. Bagaimana mereka berdua bisa memiliki kecepatan secepat itu? Tidak aneh jika Bai Zijing memiliki kecepatan seperti itu. Pertama, dia adalah kakak laki-laki Zhou Jianying. Kecepatan Zhou Jianying cukup cepat, jadi kecepatan Bai Zijing seharusnya lebih cepat lagi. Selain itu, Bai Zijing adalah seorang seniman bela diri berelemen angin dan memiliki peningkatan tambahan pada kecepatannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pemuda bernama Lin Suan. Dia adalah seorang seniman bela diri elemen api. Secara logika, pedangnya Qi harusnya sangat kejam. Apa yang terjadi dengan kecepatan ini? Dia benar-benar bisa mengimbangi kecepatan Bai Zijing dan tidak dirugikan sama sekali. Semua orang merasa sulit untuk percaya. Saat mereka berbicara, Bai Zijing dan Lin Suan telah bertukar puluhan pukulan. Tidak hanya teknik pedangnya yang cepat, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat. Pada saat ini, belum lagi lampu pedang ini, keduanya telah menghilang. Semua orang hanya bisa melihat bayangan satu sama lain ketika mereka bertabrakan. Biasanya, mereka hanya bisa mendengar suara guntur dan tidak bisa melihat sosok kedua orang itu sama sekali. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan secepat itu? Li Mengbai terkejut. Lukanya sudah pulih sekitar 70% atau 80%, namun saat ini, wajahnya sangat pucat. Karena dia tidak bisa lagi mengimbangi mereka berdua. Dia secara pribadi pernah merasakan betapa menakutkannya Bai Zijing. Namun, pemuda bernama Lin Suan itu juga sangat menakutkan. Tapi kenapa dia belum pernah mendengar nama pihak lain sebelumnya? Dari mana asal anak ini? Di sisi lain, Sangguan Ki juga mengerutkan kening. Dia sedikit lebih kuat dari Li Mengbai, jadi pada saat ini, dia bisa dengan jelas melihat situasi mereka berdua bertarung di langit. Justru karena inilah dia menjadi sangat gelisah. Dan yang paling terkejut adalah Bai Zijing. Awalnya, dia ingin menggunakan keunggulan kecepatan untuk menekan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka kecepatan pihak lain begitu cepat. Karenanya, hingga saat ini keduanya masih terikat. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan berhenti di kehampaan. Jelas sekali, penekanan kecepatan tidak berpengaruh. Dia akan menggunakan metode lain. Pada saat berikutnya, dia memutuskan untuk menggunakan jurus mematikannya. Weng! Badai guntur laut! Bai Zijing berteriak dan menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, angin di langit berkelap-kelip, dan kilat menyambar. Di satu sisi ada kekuatan angin, dan di sisi lain ada kekuatan guntur. Kedua kekuatan itu berubah menjadi dua cahaya pedang tajam yang saling terkait di udara. Lalu, dengan cepat ditebas. Dengan ledakan yang keras, sebuah lubang hitam pekat pecah di langit. Kemana pun pedang angin dan guntur lewat, tidak ada yang bisa menahannya. Selain itu, jangkauan kekuatan badai itu terlalu luas. Oleh karena itu, bahkan Lin Suan terpaksa mundur. Dia mengungkapkan wujud aslinya dan melolong panjang saat dia melihat cahaya pedang angin dan kilat yang datang. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, tanda pedang misterius muncul di langit. Itu seperti pedang kecil dan sangat tajam. Arai pedang pembunuh setan. Di sini, Lin Suan menggunakan formasi pedang pembunuh iblis. Aura di tubuhnya berubah. Aura yang berapi api dan tajam di masa lalu menjadi menentukan dan mematikan. Lautan darah yang mengerikan melonjak dan dengan cepat terbentuk dalam formasi pedang pembunuh iblis ini. Bau darah bahkan membuat para jenius yang tiada taraf itu mengerutkan kening. Astaga! 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 Setelah formasi pedang pembunuh iblis muncul, itu menyelimuti seluruh langit. Kemudian, cahaya pedang berwarna darah yang memenuhi langit keluar dan bertabrakan dengan pedang angin dan guntur, menghasilkan ledakan hebat. Pedang ki angin dan guntur yang sangat menakutkan berhasil diblokir. Tidak hanya itu, tapi juga dikepung oleh cahaya pedang berwarna darah ini. Pada akhirnya meredup dan bahkan menghilang di langit. Apa? Serangan Bai Zijing benar-benar diblokir. Ini terlalu sulit dipercaya. Ini pertama kalinya, kan? Ini terlalu menarik. Orang ini benar-benar bisa bersaing dengan Bai Zijing. Apalagi mereka terjebak dalam jalan buntu. Para pembudidaya di sekitarnya sangat bersemangat. Zhou Jianying juga mengepalkan tangannya. Level berapa yang telah dia capai? Bagaimana dia bisa bersaing dengan kakak senior? Di langit, Bai Zijing juga terkejut. Pihak lain benar-benar dapat memblokir gerakan mematikannya. Sungguh mengejutkan. Ini mungkin orang paling berkuasa yang pernah dia temui di generasi muda. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Kamu sangat kuat dan memenuhi syarat untuk membuatku berusaha sekuat tenaga. Bai Zijing berkata dengan suara yang dalam. Di sisi berlawanan, Lin Xuan juga tertawa keras setelah mendengar itu. Apakah begitu? Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa membuatku berusaha sekuat tenaga. Sombong. Dia terlalu sombong. Menghadapi Bai Zijing, apakah dia masih berencana untuk menahan diri? Semua orang tercengang. Bai Zijing juga mendengus dingin. Tidak ada yang berani meremehkannya, namun pihak lain berani melakukannya. Hal ini membuatnya marah besar. Di sisi berlawanan, Lin Xuan berdiri di formasi pedang pembunuh iblis dan dengan cepat melakukan serangan balik. Di bawah kakinya adalah formasi pedang pembunuh iblis, dan di atasnya, Lin Xuan menampilkan domain spiritual pedang naga. Segera, aura pedang hijau berubah menjadi naga sejati. Raungan yang mengerikan dan cahaya pedang yang tajam menembus awan dan menghancurkan kehampaan. Kekuatan kekerasan membuat semua orang gemetar lagi. Astaga, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan. Aura ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu adalah domain rajanya. Itu sebenarnya seekor naga. Bagaimana terbentuknya? Semua orang tercengang. Ekspresi Bai Zijing juga membeku. Kekuatan pihak lain memang menjadi lebih kuat lagi. Ini di luar dugaannya. Ledakan. Di langit, bayangan pedang hijau berubah menjadi naga besar. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam. Itu seperti air terjun hitam yang mengalir turun. Bai Zijing tidak berani gegabuh. Dia mencengkeram pedang panjangnya dengan erat dan dengan cepat mengayunkannya, membentuk bilah pedang angin besar yang menyelimuti semua api di langit. Ini bukanlah akhir. Setelah kepala naga itu menyemburkan api, ia mulai mengeluarkan embun beku. Dalam sekejap, ruang itu membeku dan tanah tertutup es. Udara dingin yang menakutkan membuat orang gemetar. Atribut es. Setelah atribut api, dia menampilkan atribut es. Apakah dia seorang penanam atribut ganda es dan api? Bai Zijing juga mengerutkan kening. Dia meletakkan satu tangannya pada pedang panjang itu dan menjentikannya dengan ringan. Segera, dengungan pedang yang tajam terdengar, berubah menjadi riak emas yang menggelegar yang menahan embun beku di langit. Namun, dia masih meremehkan kekuatan es Dewa Laut. Oleh karena itu, untuk sesaat, dia benar-benar tertekan oleh es dan api neraka di langit. Tidak mungkin, apakah Bai Zijing akan kalah? Astaga, ini terlalu sulit dipercaya. Orang bernama Lin Suan ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya bisa menekan Bai Zijing. Mungkinkah dia adalah pendekar pedang nomor satu di generasi muda? Seruan terdengar satu demi satu. Tidak ada yang berani menerima kenyataan di hadapan mereka. Pada saat ini, bahkan Li Mengbai dan Bei Chen pun terkejut. Namun, Zhou Jianying menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kakak senior tidak akan kalah. 2035 Pada saat ini, bahkan Li Mengbai dan Bei Chen pun terkejut. Zhou Jianying menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kakak senior tidak akan kalah. Kakak senior masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Sebagai kakak muda Bai Zijing, Zhou Jianying tahu betul bahwa kakak seniornya masih memiliki beberapa kartu truf kuat yang belum dia gunakan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir. Di sisi lain, Sangguan Qi juga mengerutkan kening. Meskipun Bai Zijing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan akan menang dengan mudah. Karena sebagai ahli yang tiada taraf, dia pernah bertarung dengan Bai Zijing sebelumnya. Dia tahu bahwa kekuatan Bai Zijing jelas tidak terbatas pada hal ini. Siapapun yang meremehkan Bai Zijing akan kalah telak. Ini juga mengapa dia tidak menyerang secara langsung dan harus menyesuaikan tubuhnya hingga puncaknya sebelum berani bertarung melawan Bai Zijing. Naga badai cepat. Pada saat ini, Bai Zijing, yang ditekan oleh kekuatan es dan api, tiba-tiba meraung. Kemudian, pedang hijaunya berubah menjadi badai yang memenuhi langit, secara bertahap mengembun menjadi bayangan naga yang langsung menebas. Berdengung. Retakan. Pedang ini sangat tajam sehingga seluruh kekosongan terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan es dan api di sekelilingnya juga terbelah oleh pedang. Kekuatannya jauh lebih lemah. Tidak hanya itu, Swift Storm Dragon berputar di sekelilingnya, menciptakan ruang hampa di sekelilingnya. Tanpa ancaman es dan api, Bai Zijing menghela nafas lega. Lalu, dia melambaikan pedangnya, dan Swift Storm Dragon menyerang Lin Suan. Lin Suan menginjak kakinya, dan formasi pedang pembunuh iblis di bawah kakinya segera memancarkan 50 pedang ki besar berwarna darah yang terjalin di udara, membentuk telapak tangan besar berwarna darah. Ia dengan cepat menamparkan, menghancurkan Swift Storm Dragon menjadi beberapa bagian. Namun, meskipun Swift Storm Dragon hancur, energinya meledak dan menghancurkan paman berwarna darah itu menjadi berkeping-keping. Dalam sekejap, kedua serangan itu menghilang di langit pada saat bersamaan. Suara mendesing. Bai Zijing melambaikan tangannya, dan energi di depannya menghilang. Lalu, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berdiri diam di udara. Nak, harus kuakui kamu sangat kuat. Anda benar-benar melebihi ekspektasi saya. Untuk bisa bertarung sampai sekarang, kamu adalah pendekar pedang terkuat yang pernah kulihat di generasi muda. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya. Mendengar ini, semua orang kaget dan kulit kepala mereka mati rasa. Kemampuan aslinya, ini berarti Bai Zijing belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Surga, tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dia sudah sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, betapa menakutkannya dia. Pada saat itu, bahkan generasi tua pun mulai mengernyitkan mulut. Lin Suan terkekeh ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Namun, sayang sekali dia menyembunyikan kekuatannya juga. Mari kita lihat siapa di antara kita yang menyembunyikan lebih banyak kekuatan kita. Dia juga menyembunyikan kekuatannya. Semua orang tercengang. Bocah ini terlalu abnormal, bukan? Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya juga. Sialan, aku tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa menyembunyikan kekuatannya? Dia pasti sesumbar. Bei Chen menggertakan giginya. Ekspresi Zhou Jianying serius. Sejujurnya, dia juga tidak terlalu percaya. Namun di saat berikutnya, mereka semua mempercayainya. Ini karena aura Lin Suan telah meledak sekali lagi, mencapai ketinggian baru. Ketinggian ini benar-benar melampaui mereka. Bahkan Sang Guanqi, yang menyaksikan pertempuran dari samping, memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Bai Zi Jing adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, dan ekspresinya bahkan lebih serius. Dia berteriak dengan dingin, dan pedang ki di tubuhnya juga meletus. Niat pedang hijau dengan cepat muncul, meluncur ke awan, berubah menjadi hembusan angin yang menyapu ke segala arah. Bai Zi Jing saat ini sangat menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa pedang. Tekanan yang kuat membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tubuh Lin Suan juga berkedip dengan cahaya pedang, membawa aura yang sangat mendominasi. Bahkan ada auman naga yang terdengar. Segala sesuatu di bawah sembilan langit dan sepuluh negeri ditembus oleh pedang nyaki. Pada saat ini, dia seperti raja tertinggi, meremehkan segalanya. Kali ini, aura keduanya sangat kuat, dan keduanya bentrok di udara. Bum-bum-bum. Guntur turun dari segala arah, dan kedua cahaya pedang itu dengan cepat bertabrakan, berubah menjadi kembang api paling mempesona yang mekar di langit di atas semua orang. Kemudian, mereka menghilang dengan cepat. Ekspresi Bai Zi Jing serius, dia tidak menyangka ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, pihak lain masih bisa menandinginya. Tampaknya pihak lain juga memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Namun, dia tidak akan terkalahkan. Sebagai generasi muda paling jenius, dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Jadi kali ini, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Teknik angin, pembunuhan angin. Pedang panjang diayunkan, dan pedang ki seperti pelangi, melahap langit dan membelah bumi. Bayangan pedang hijau besar diayunkan dari tangan Bai Zi Jing, dengan cepat menebas ke depan. Pedang ini berkali-kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Merasakan kekuatan pedang ini, semua orang di sekitar gemetar. Lin Suan, di sisi lain, sangat bersemangat. Benar sekali, pihak lain memang lawan yang kuat, layak mendapatkan kekuatan penuhnya. Pedang itu melintasi langit, dan cahaya dingin menerangi radius 10.000 mil. Pada saat ini, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya, seperti dewa kematian, dan sangat kuat. KKK. Istirahat es. Pedang ki di tangan Lin Suan membawa es dingin yang mengerikan. Ini adalah jurus mematikan yang dia kental dengan es dewa laut. Itu disebut istirahat es. Pada saat ini, pedang biru ki dilepaskan, dan kemanapun ia melewatinya, semuanya tersegel dalam es. Kedua lampu pedang itu bertabrakan di udara, dan kehampaan itu terkoyak tanpa ampun dalam sekejap. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di kejauhan. Pembunuhan angin versus pemecah es. Langit runtuh dan bumi retak. Selain gunung hua setinggi 100.000 kaki, semua gunung di sekitarnya meledak dalam sekejap. Apakah mereka benar-benar hanya Raja Bintang 6? Mengapa saya merasa mereka jauh melampaui kita? Suara seorang jenius muda bergetar. Setiap orang adalah seorang jenius dan Raja Bintang 6, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat putus asa. Belum lagi mereka, bahkan wajah yang maha kuasa pun menjadi gelap. Mereka telah berkultivasi selama ratusan dan ribuan tahun, namun sebenarnya mereka kalah dengan dua anak laki-laki. Itu membuat mereka ingin muntah darah. Mereka bahkan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Ledakan. Saat ini, ledakan besar terjadi di depan. Dua lampu pedang meledak, merobek lubang hitam. Keduanya juga dengan cepat mundur seribu mil dan menstabilkan tubuh mereka. Apa? Windkill milik Bai Zijing sebenarnya diblokir. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah salah satu kartu asnya. Bai Chen sangat terkejut, tidak berani mempercayainya sama sekali. Pembunuhan angin ini sangat mengerikan. Setelah digunakan, bahkan toko perkasa pun tidak dapat bertahan. Bisa dikatakan ini adalah salah satu jurus pembunuhan yang paling kuat. Namun kini, ternyata diblokir oleh seseorang. Mungkinkah anak ini benar-benar bisa mengalahkan Bai Zijing? Dia sangat terkejut. Di samping, Zhou Jianying menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun Windkill adalah salah satu kartu truf kakak senior, itu bukanlah kartu truf terkuatnya. Tunggu dan lihat saja, kakak senior masih punya kartu truf. Dia pasti tidak akan kalah. Di sisi lain, Bai Zijing juga kaget. Dia takut dengan kekuatan Windkill. Namun, pihak lain justru mampu memblokirnya. Ini sungguh mengejutkannya. 2036 Namun, seperti yang dikatakan Zhou Jianying, ini bukan satu-satunya kartu asnya. Dia memiliki gerakan membunuh yang lebih kuat. Terlebih lagi, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Meski pihak lain kuat, dia lebih percaya diri. Dengan raungan yang keras, cahaya pedang hijau di tubuhnya bersinar lebih terang, dengan cepat berubah menjadi sungai hijau panjang yang jatuh dari langit. Aura Bai Zijing terus meningkat, dan wilayah pedang hijau dengan cepat muncul. Itu mengembun di sampingnya, menjadi satu dengan pedang hijau di tangannya. Kekuatan domain yang menakutkan, Bai Zijing mungkin akan melancarkan serangan paling ganasnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat energi pedang hijau di depan mereka. Mereka sangat terkejut dan mundur ribuan mil lagi. Di sisi lain, Lin Suan juga meraung panjang. Energi pedang berbentuk naga melonjak di tubuhnya, berubah menjadi domain pedang naga yang menyelimuti dirinya. Kekuatan energi pedang juga terus meningkat, seolah-olah seekor naga besar sedang terbang dengan cepat. Ledakan, ledakan. Keduanya tidak bergerak, namun menimbulkan dampak yang mengerikan. Kedua domain raja bertabrakan, dan salah satunya berubah menjadi pedang raksasa mengejutkan yang menembus langit seperti pedang hijau. Di sisi lain, energi pedang berbentuk naga menyapu sekeliling. Keduanya bertabrakan dengan intens di udara, menghasilkan energi yang sangat dahsyat. Bahkan yang maha kuasa tidak berani menyentuh energi kekerasan tersebut. Tidak baik. Mundur dengan cepat. Meskipun semua orang telah mundur ribuan mil, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berlari ke segala arah dengan gila-gilaan. Pada saat ini, jutaan petani seperti belalang, melarikan diri ke kejauhan dalam kegelapan. Orang-orang itu mundur ribuan mil jauhnya, tetapi mereka menyadari bahwa itu masih belum cukup. Di depan mereka, energi pedang berubah menjadi riak yang menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dengan cepat terbelah. Jika ada penggarap di sekitar, mereka tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mundur lagi. Lin Xuan dan Bai Zijing, yang berada di tengah badai, juga menderita dampak yang besar. Berdengung Bai Zijing mengenakan baju perang berwarna hijau dan tampak sangat gagah. Tanda misterius berkedip-kedip di baju perang, bertahan melawan badai yang memenuhi langit. Di sisi berlawanan, Lin Xuan mengenakan baju perang hitam seperti dewa perang. Ledakan, ledakan. Kedua armor mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi dan mampu menahan serangan makhluk kuat. Namun sekarang, dalam menghadapi badai energi ini, tampaknya hal itu tidak cukup. Huh. Oleh karena itu, Bai Zijing tidak punya pilihan selain menggunakan cara lain. Ada cincin cian di jarinya. Itu bukanlah cincin penyimpanan, tapi cincin pertahanan. Saat ini, dia mengaktifkan Swift dan Fiers dan menuangkannya ke dalam ring hijau. Segera, cincin itu memancarkan cahaya, membentuk lonceng hijau besar yang menyelimuti dirinya, membentuk garis pertahanan kedua. Setelah melakukan ini, Bai Zijing mengungkapkan senyuman. Cincinnya adalah harta karun peringkat bumi terbaik. Pertahanan yang terbentuk sangat kuat. Dia sangat percaya diri. Apalagi barang ini sangat berharga. Dia menduga pihak lain pasti tidak memilikinya. Sekarang, kekuatan serangan keduanya sangat kuat. Siapapun yang mendapat keuntungan dalam pertahanan akan menjadi pemenang terakhir. Oleh karena itu, Bai Zijing sangat yakin sekarang. Saat penonton melihat pemandangan ini dari jauh, mereka berseru kaget. Astaga, dia sebenarnya memiliki cincin kelas tertinggi. Pertahanan cincin kelas tertinggi ini mungkin bahkan lebih kuat daripada konstitusi Houtu milik Houtu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya ingin tahu apakah anak bernama Lin Suan itu memiliki harta karun seperti itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menahan badai sekuat itu. Saya kira dia pasti tidak memiliki pertahanan seperti itu. Benda itu sangat langka, dan Bai Zijing pasti menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Anak bernama Lin Suan itu pasti tidak memilikinya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Adapun Bei Chen dan Zhou Jianying, mereka menghela nafas lega. Mereka juga berpikir bahwa Bai Zijing lebih unggul. Lin Suan memang tidak memiliki cincin pertahanan seperti itu. Namun, kemampuannya tidak seperti yang dibayangkan orang biasa. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan pedang kiberbentuk naga keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga raksasa yang melingkari tubuhnya. Perlindungan naga sejati, Lin Suan juga menggunakan garis pertahanan kedua. Apa itu tadi? Seekor naga raksasa. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini menjadi gila. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menciptakan hantu naga raksasa. Adegan ini terlalu spektakuler. Belum lagi orang-orang ini, bahkan Bai Zijing pun tercengang. Awalnya, dia mengira dia telah mendapatkan keuntungan dalam hal pertahanan, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan menciptakan hantu naga sejati untuk melindungi tubuhnya. Apakah dia harus begitu mesum? Mustahil. Itu jelas bukan hantu naga sungguhan. Itu pasti semacam kemampuan ilahi. Saya tidak percaya dia bisa dibandingkan dengan cincin kelas tertinggi saya. Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan dingin dan dengan cepat menyerang sambil melawan kedua jenis pertahanan tersebut. Teknik pedang galaksi. Pedang panjang itu diayunkan, dan seolah-olah sebuah galaksi telah jatuh. Cahaya bintang bersinar di seluruh langit, mengelilingi Bai Zijing. Dia dengan cepat menebas ke depan. Raungan naga. Lin Suan mengangkat tangannya dan menebas. Pedang iblis hitam itu berubah menjadi naga hitam dan terbang keluar. Di langit, awan bergolak, dan hantu naga hitam besar terbang dengan cepat. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan galaksi yang memenuhi langit. Kemudian, energi meletus kembali. Keduanya bergerak cepat dan menghindar. Pada saat yang sama, Bai Zijing membentuk segel dengan tangan kirinya, dan cahaya putih keluar dari ujung jarinya. Lin Suan melambaikan tinju naga hitam Armageddon, dan tinju kekerasan itu meledakkan kekosongan, menghancurkan cahaya jari. Keduanya memiliki metode yang tidak ada habisnya. Sekarang, bukan hanya teknik pedang, tapi juga berbagai kemampuan ilahi. Ini juga karena keduanya memiliki pertahanan yang kuat sehingga mereka masih bisa menahan energi kekerasan tersebut. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka adalah sosok yang perkasa, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Ah! Bocah! Ambillah jurus pembunuh terkuatku, pedang asal surgawi sembilan revolusi. Berdengung! Bai Zijing meraung. Pada saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Bas dengungan-dengungan! Di langit, badai berkecamuk, dan sembilan cahaya pedang muncul di belakang Bai Zijing. Di antaranya, tiga di antaranya padat dan terhubung dengan langit dan bumi, sedangkan enam lainnya bersifat ilusi dan kabur. Apa? Itu sebenarnya pedang asal surgawi sembilan revolusi. Bagaimana dia mengetahui teknik pedang ini? Astaga, bukankah teknik pedang ini telah hilang selama puluhan ribu tahun? Dia benar-benar mempelajarinya. Seruan terdengar satu demi satu. Jelas sekali, pedang asal surgawi sembilan revolusi ini sangat terkenal di dinasti Tai. Alhasil, saat namanya keluar, jutaan penggarap ini berseru serentak. Benar saja, kakak senior menggunakan jurus membunuh terkuatnya. Zhou Jianying juga sangat bersemangat. Di sisi lain, Bei Chen, Li Mengbai, Chong Lou, Lei Aotian, dan para jenius tak tertandingi lainnya semuanya sangat terkejut. Hanya sembilan pedangki yang menakutkan saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak dapat mengambilnya. Faktanya, ekspresi sangguan Ki pun sangat serius. Karena awalnya dia mengira bisa bertarung dengan Bai Xi Jing, dan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Bai Xi Jing. Tapi sekarang, sepertinya belum tentu demikian. Jika sebelumnya, dia masih memiliki kepercayaan diri. Tapi sekarang pedang asal surgawi sembilan revolusi digunakan, dia mungkin tidak punya harapan. Legenda mengatakan bahwa ini bukanlah teknik budidaya tingkat bumi, tetapi teknik budidaya tingkat surga. 2037 Legenda mengatakan bahwa ini bukanlah teknik budidaya tingkat bumi, tetapi teknik budidaya tingkat surga. Itu adalah teknik budidaya yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Tanpa diduga, itu benar-benar muncul di tangan Bai Xi Jing setelah puluhan ribu tahun. Dan dari kelihatannya, pihak lain telah mengembangkan tiga helai pedangki. Mungkin tidak banyak orang di bawah kekuatan tertinggi yang bisa melawannya. Para jenius yang tak tertandingi ini memiliki ekspresi yang buruk. Dan tokoh-tokoh generasi tua itu semakin berseru. Semuanya melebarkan mata seperti disuntik darah ayam. Pedang Tianyuan Sembilan Revolusi, itu sebenarnya adalah pedang Tianyuan Sembilan Revolusi. Astaga, dia bahkan telah mengembangkannya hingga revolusi ketiga. Anak ini akan menentang surga. Sudah berakhir, anak bernama Lin Xuan itu pasti akan kalah. Pedang Tianyuan Sembilan Revolusi, itu adalah teknik budidaya tingkat surga yang legendaris. Setelah digunakan, anak itu pasti tidak akan bisa memblokirnya. Seperti yang diharapkan dari Bai Xi Jing, tidak heran dia berani menantang pembangkit tenaga listrik dunia. Dia bahkan bisa menemukan seni bela diri yang hilang. Di sisi lain, Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia secara alami bisa merasakan ancaman kuat yang dibawa oleh sembilan helai pedang ki di belakang pihak lain. Dan saat ini, mendengar seruan orang-orang di sekitarnya, dia semakin terkejut. Teknik budidaya tingkat surga, itu sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat surga. Teknik budidaya langit, bumi, mistik, dan kuning. Pada saat ini, semua teknik budidaya Lin Xuan adalah teknik budidaya tingkat bumi. Yang baik adalah tingkat bumi tertinggi, dan yang buruk adalah tingkat bumi yang maju. Tapi dia belum memiliki teknik budidaya tingkat surga. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar memiliki teknik budidaya tingkat surga. Tapi untungnya, sepertinya pihak lain hanya mengolah tiga helai pedang ki. Sembilan helai pedang ki yang tersisa semuanya ilusi dan seharusnya tidak dapat digunakan. Dengan kata lain, pihak lain bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Apalagi dia tidak takut. Meskipun ia tidak memiliki teknik kultifasi tingkat surga, ia memiliki jiwa pedang naga besar, yang dikenal sebagai teknik suci yang menyerang. Lin Xuan tidak berpikir bahwa kekuatan jiwa pedang naga besar lebih lemah dari teknik budidaya tingkat surga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan jiwa pedang naga besar untuk melawan pedang Tianyuan Sembilan Revolusi milik pihak lain. Berhentilah berjuang, pedang Tianyuan Sembilan Revolusi adalah teknik budidaya tingkat surga, Anda tidak dapat menolaknya. Bai Zijing berkata dengan suara yang dalam. Terserah Anda apakah Anda bisa menolaknya atau tidak. Serang saja. Lin Xuan mendengus dingin. Saat berikutnya, matanya menyipit. Tiba-tiba, jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai beredar dengan liar, membentuk bayangan pedang berbentuk naga di depannya. Weng! Begitu bayangan pedang berbentuk naga muncul, ia membawa badai setinggi langit, seolah-olah naga sungguhan telah turun ke dunia. Itu membuat semua orang gemetar. Apa ini tadi? Aura yang menakutkan. Mungkinkah itu benar-benar seekor naga? Orang ini terlalu menentang surga, bukan? Mengapa saya merasa auranya tidak lebih lemah dari pedang surgawi Sembilan Revolusi itu? Teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu. Jelas sekali, semua orang dikejutkan oleh bayangan pedang berbentuk naga. Tidak mungkin, mungkinkah bocah ini juga mengetahui teknik budidaya tingkat surga? Bei Chen, Li Meng Bai, dan yang lainnya tercengang. Zhou Jianying, sebaliknya, menggelengkan kepalanya dengan panik. Itu tidak mungkin. Kakak senior menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan teknik budidaya peringkat surga ini. Tidak mungkin bocah itu memilikinya. Apa-apaan ini, bahkan sangguan Ki merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Chong Lou yang berada di sampingnya juga memasang wajah ketakutan. Meskipun dia sangat percaya diri dengan fisik tanahnya yang tebal, ketika bayangan pedang berbentuk naga itu muncul, dia tidak berani melawan sama sekali. Bahkan, aura itu malah membuatnya gemetar. Bai Zhijing bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya, dia sangat percaya diri, berpikir bahwa selama dia menggunakan kartu truf terhebatnya, pedang asal surgawi sembilan revolusi, pihak lain pasti akan kalah. Itu karena itu adalah teknik budidaya surga tingkat. Teknik budidaya surga tingkat terlalu menakutkan. Mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pun mungkin tidak memilikinya. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Namun, dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa mengeksekusi bayangan pedang berbentuk naga. Aura tajam itu sama sekali tidak lebih lemah dari teknik budidaya Heaven Tier miliknya. Bahkan membuatnya curiga bahwa pihak lain juga memiliki teknik budidaya tingkat surga. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau tidak, siapa yang tahu apa arti lain yang dimiliki pihak lain. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia memutuskan untuk mengaktifkan pedang asal surgawi sembilan revolusi miliknya. Meskipun dia baru berkultivasi hingga revolusi ketiga, ini adalah teknik budidaya tingkat surga. Dia memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas. Dentang Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang ki di belakangnya mulai berputar perlahan. Bersamaan dengan lengannya, ia menebas ke depan. Seolah-olah sebuah galaksi telah turun, membelah langit. Kekuatan pedang ini terlalu besar, jauh melebihi semua gerakan membunuh yang pernah digunakan Bai Zijing sebelumnya. Ini adalah teknik budidaya tingkat surga, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di kejauhan merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak berani menolaknya sama sekali. Kecuali seseorang memiliki pertahanan yang menentang surga atau teknik budidaya tingkat surga yang sama, mereka akan mampu menolaknya. Ledakan Melihat bayangan pedang, ekspresi Lin Suan juga serius. Dia memegang bayangan pedang berbentuk naga di depannya dan mengayunkan pedangnya. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan naga itu meraung saat berguling. Di atas sembilan langit, cahaya pedang turun dari langit. Ledakan Kedua lampu pedang itu bertabrakan, dan langit terkoyak. Cahaya yang menyilaukan membuat jutaan pembudidaya tidak berani melihatnya secara langsung, dan mereka semua menutup mata. Dunia seolah kehilangan warnanya. Energi yang memenuhi langit seperti gelombang, mendorong semua orang. Lin Suan dan Bai Zijing segera mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Keduanya bagaikan perahu kecil di tengah ombak, melayang mengikuti angin. Bang, bang. Setelah penyerangan, mereka berdua mundur tiga langkah, dan ada lubang hitam di bawah kaki mereka. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokirnya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Semua orang menjadi gila. Zhou Jianying, Bei Chen, Li Mengbai, dan yang lainnya meraung dengan ganas, tidak berani mempercayainya sama sekali. Murid Bai Zijing mengerut, pihak lain benar-benar mampu memblokir pedang asal surgawi sembilan revolusi miliknya. Ini terlalu mengejutkan. Sejujurnya, ini adalah pemuda terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berada dalam bahaya kegagalan. Dua pedang, dia masih memiliki dua pedang terakhir. Jika kedua pedang ini tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia akan benar-benar kalah. Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan seperti tornado besar. Kemudian, dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan segera menutupnya. Dua lampu pedang yang tersisa di belakangnya juga berputar dengan ganas dan cepat sembuh, membentuk pedangki yang lebih cemerlang. Apa, dia ingin menggabungkan dua pedangki? Melihat pemandangan ini, para senior dan jenius yang tiada taraf merasa kulit kepala mereka mati rasa. Satu pedangki sudah sangat menakutkan bahkan pembangkit tenaga listrik pun tidak bisa menahannya. Kekuatan gabungan dua pedangki sungguh tak terbayangkan. Lin Suan juga merasakan bahayanya. Dalam proses peleburan dua pedangki, bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan teknik budidaya tingkat surga, dan dia harus bertindak cepat. Saat berikutnya, cahaya kemasan keluar dari matanya, dan dia seperti dewa perang, perkasa dan luar biasa. Bayangan pedang berbentuk naga di tangannya tumbuh semakin gila, mencapai panjang 10 ribu kaki. Seolah-olah itu benar-benar menjadi naga besar, mengaum ke langit. Tebasan jiwa naga. Pedang asal Surgawi Sembilan Revolusi Setelah dua kali mengaum dengan marah, Azure Dragon yang panjangnya 10 ribu kaki memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia berlari keluar. Di belakang Bai Zijing, kedua pedangki digabungkan, berubah menjadi cahaya pedang besar yang merobek langit dan bumi. 2038 Ledakan Tabrakan hebat itu seperti ratusan ribu sambaran petir yang menyambar. Pada saat ini, tidak ada yang dapat mendengar apapun, dan tidak ada yang dapat melihat apapun. Hanya ada cahaya menyilaukan yang memenuhi seluruh dunia. Area dalam radius 100 ribu mil seluruhnya diselimuti oleh gelombang energi yang mengerikan. Pada saat ini, gunung-gunung runtuh dan binatang buas mengaum. Binatang iblis di bawah dan manusia di sekitarnya tidak bisa melawan sama sekali. Tidak lama kemudian semua orang mendapatkan kembali pendengaran dan penglihatannya. Lalu, mereka semua berbalik dan melihat kekejauhan. Bagaimana itu? Siapa yang menang? Inilah yang paling ingin mereka ketahui. Di depan mereka, cahaya itu perlahan menghilang. Lalu, semua orang melihat dua sosok buram. Kemudian, jutaan petani semuanya tercengang. Karena di depan mereka, Lin Xuan sedang memegang bayangan pedang berbentuk naga dengan kedua tangannya. Wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Menggunakan bayangan pedang jiwa naga dengan sekuat tenaga menghabiskan banyak energinya. Beruntung dia tidak mengalami luka serius. Sepertinya dia baru saja menghabiskan terlalu banyak energi. Di sisi lain, Bai Zijing setengah berlutut di tanah. Rambutnya acak-acakan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu menetes ke dalam kehampaan, membuat suara gemerincing. Ada lubang berdarah di bahunya. Itu tertusuk oleh pedang ji. Jelas sekali, dia baru saja terluka dalam pertukaran itu. Apalagi bahu kanannya terluka. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan mantap. Semua orang tercengang. Tidak lama kemudian mereka berseru. Astaga, Bai Zijing terluka. Bai Zijing sebenarnya kalah. Bagaimana ini mungkin? Apakah mataku mempermainkanku? Bai Zijing sebenarnya kalah. Sangat sulit untuk dibayangkan. Awalnya aku mengira Bai Zijing akan menjadi pendekar pedang nomor satu, tapi aku tidak menyangka orang yang lebih menakutkan akan muncul di tengah jalan. Anak itu bernama Lin Suan, kan? Dia terlalu menantang surga. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Adapun para jenius dan tokoh generasi tua, mereka menghirup udara dingin saat mata mereka dipenuhi keheranan. Li Mengbai, Chong Lou, dan Lei Ao Tian terkejut. Meski mereka mengira dirinya jenius dan tak tertandingi di dunia, mereka tak punya modal untuk bersikap sombong di depan kedua orang tersebut. Mata Bai Chen membelalak, tidak berani percaya bahwa Bai Zijing akan kalah. Di samping, Zhou Jianying menggelengkan kepalanya dengan gila. Wajah cantiknya juga dipenuhi keterkejutan. Tidak mungkin, kakak senior kalah. Bagaimana kakak senior kalah? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia merasakan kekalahan yang kuat, perasaan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Pertama kali dia memilikinya, itu diberikan kepadanya oleh pemuda bernama Lin Suan. Saat itu, dia adalah salah satu dari empat jenius terhebat di wilayah Cakrawala Selatan. Lawannya hanya tiga lainnya, tapi dalam pertempuran Azure Dragon, dia kalah dari pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Orang itu adalah Lin Suan. Tanpa diduga, orang yang telah mengalahkannya saat itu kini telah mengalahkan kakak laki-lakinya, seorang jenius yang bahkan lebih mempesona. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, Sangguan Ki juga tercengang. Wajahnya penuh kejutan. Sejujurnya, dia sangat percaya diri sebelumnya, berpikir bahwa dia akan mampu melawan Bai Zijing. Tapi sekarang, dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Jurus Pamungkas mereka jauh melampaui jurusnya. Bahkan jika dia bertarung dengan kekuatan penuh, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Dia diundang oleh Pangeran Ketiga untuk melawan Bai Zijing. Tapi sekarang dia sadar, dia tidak bisa mengalahkan Bai Zijing. Untungnya, seseorang telah mengalahkannya, dan tujuannya bisa dianggap sukses. Namun, siapa sebenarnya Lin Suan ini? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah dia akan diundang oleh Pangeran Pertama di masa depan? Sangguan Ki tidak tahu sama sekali. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan melaporkan masalah hari ini kepada Pangeran Ketiga dengan benar. Dia harus membiarkan Pangeran Ketiga mendapatkan bakat seperti itu. Di kejauhan, Bai Zijing juga terengah-engah. Wajahnya sangat pucat, dan dia bahkan sedikit mengejang. Itu karena pedang ini terlalu tajam, dan sisa pedang tajam yang menempel pada lukanya membuat lukanya tidak mungkin sembuh. Oleh karena itu, dia benar-benar kalah dalam pertempuran ini. Anda menang. Kamu adalah pendekar pedang terkuat yang pernah kulihat. Bai Zijing menghela nafas dan mengatakan ini. Dia adalah orang yang sombong dan sombong yang belum pernah kalah sebelumnya. Sekarang dia telah kalah dari pendekar pedang yang lebih kuat, dia menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Dia tidak punya keluhan apapun. Pihak lain sangat kuat, dan bayangan pedang berbentuk naga itu membuatnya merasa seperti akan mati. Lin Xuan, di sisi lain, mengeluarkan dua pil pemulihan dan dengan cepat mengisi kembali energi spiritual yang telah dikeluarkannya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Bai Zijing, aku ingin kamu menyegel pedangmu selama seratus tahun dan tidak menyerang. Bisakah kamu melakukannya? Apa, segel pedangmu selama seratus tahun? Tidak menyerang. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar, dan tidak ada satupun yang berani mempercayainya. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan mengajukan permintaan seperti itu. Ekspresi Bei Chen, Zhou Jianying, dan yang lainnya berubah. Itu karena Bai Zijing adalah anak buah pangeran pertama, dan dia adalah pendekar pedang jenius yang disukai dan diandalkan oleh pangeran pertama. Melihat pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota semakin sengit, meminta Bai Zijing untuk menyegel pedangnya saat ini sama saja dengan memotong salah satu lengan pangeran pertama. Mungkinkah Lin Xuan ini juga dikirim oleh pangeran lain? Untuk sesaat, semua orang terkejut, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Xuan. Setelah mendengar ini, Bai Zijing juga tercengang. Lalu, dia tersenyum pahit. Lupakan. Dia telah mengalahkan ahli pedang dao yang tak terhitung jumlahnya sampai ke selatan dan memaksa mereka masing-masing untuk menyegel pedang mereka selama 30 tahun. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, hal seperti itu akan menimpanya juga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan menyingkirkan pedangnya. Baiklah, aku berjanji padamu. Saya sangat ingin tahu siapa sebenarnya Anda. Saya Lin Xuan, seorang kultifator keliling dari pulau yang jauh. Untuk detailnya, Anda bisa bertanya kepada saudari junior Anda, Zou Jianying. Kami teman lama. Lin Xuan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Bai Zijing sangat terkejut. Apa, Anda tahu saudari muda Zou? Dia sangat terkejut. Dia tahu tentang latar belakang Zou Jianying. Dia datang dari pulau yang jauh. Bagi mereka, tempat itu adalah tanah tandus. Mereka tidak menyangka seorang jenius seperti Zou Jianying akan muncul di sana. Sungguh mengejutkan. Namun, pendekar pedang yang menakjubkan telah muncul di tanah tandus dan bahkan mengalahkannya. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Dia kembali sadar dan mengepalkan tinjunya. Lin Xuan, kamu sangat kuat. Meskipun aku kalah darimu kali ini, aku tidak akan menyerah. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan mengalahkanmu. Aku akan menunggumu. Lin Xuan menganggup dengan sungguh-sungguh, terlihat sangat serius. Namun, dia terus berkata, namun, targetku bukanlah kamu. Targetku bukan Bai Zijing. Semua orang tercengang, termasuk Bai Zijing. Ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah, dan itu memang perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Namun, dia tercengang pada saat berikutnya. Ini karena dia melihat Lin Xuan memegang pedang di tangan kanannya dan mengarahkan ujung pedang ke langit. Targetku ada di sana. 2039 Pencarian Begitu suara ini keluar, langit dan bumi berubah warna. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bahkan turun dari langit. Namun, tidak satupun dari mereka bisa mendekati Lin Xuan. Semua orang menelan ludah mereka dengan gila-gilaan. Wajah Bai Zijing juga pucat. Tangannya sedikit gemetar karena kekuatan itu. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah tirk. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki ambisi seperti itu. Menjadi seorang tirk adalah tujuan dari setiap orang jenius yang tiada taranya. Namun, banyak orang yang terjatuh di jalan ini. Dia cukup berbakat, tapi dia tidak berani memiliki tujuan seperti itu. Karena dia tahu bahwa menjadi seorang tirk itu terlalu sulit. Itu adalah eksistensi yang berdiri di atas semua orang, menyapu sepanjang saman dan mendominasi segala arah. Seseorang harus mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menginjak kepala dan mayat para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia roh sejati, di lima benua, hanya satu orang yang pada akhirnya bisa menjadi tirk. Dan ini hanyalah perkiraan konservatif. Atau lebih tepatnya, tidak ada satupun. Namun, pemuda di depan mereka ini sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang besar dan bertekad untuk menjadi seorang tirk. Sungguh sulit dipercaya. Hahaha, kata-kata yang luar biasa. Anda sebenarnya ingin menjadi tirk. Tahukah Anda keberadaan tirk seperti apa? Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saat semua orang dalam keadaan linglung, suara menghina terdengar. Lalu, semua orang menoleh karena terkejut, ingin melihat siapa yang berani memprovokasi Lin Suan saat ini. Bai Zijing juga mengerutkan kening. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam suara ini. Ekspresi Lin Suan tenang. Betapapun sulitnya, saya harus menempuh jalan ini. Apakah begitu? Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Ini adalah seorang pria yang sangat muda dengan wajah seperti batu giok, alis yang tajam, dan mata berbintang. Dia mengenakan jubah pedang dan memancarkan aura tajam. Itu seperti pedang yang terhunus. A tirk adalah eksistensi tak terkalahkan yang melanda selama berabad-abad. Masing-masing unik dan tidak dapat ditiru. Terlebih lagi, seorang tirk telah menunjukkan bakat yang menantang surga ketika dia masih muda. Apakah menurut Anda Anda bisa dibandingkan dengan tirk dengan penampilan Anda saat ini? Lelucon yang luar biasa. Menurutku, kamu hanyalah seekor semut. Pemuda berjubah pedang ini tertawa dengan arogan. Semua orang terkejut. Siapa anak ini? Beraninya dia berbicara kepada Lin Suan dengan cara seperti itu. Siapa kamu? Lin Suan juga mengerutkan alisnya dan bertanya dengan dingin. Dia juga agak tidak senang dengan pemuda kurang ajar ini. Siapa saya? Haha, nak, dengarkan. Saya Tan Yifei dari Tanah Suci Dayan. Apa? Seseorang dari Tanah Suci Dayan. Seru orang-orang di sekitarnya. Tempat Suci Dayan juga merupakan tempat suci yang sangat terkenal. Terlebih lagi, aura pemuda di depan mereka sangat kuat. Mereka terkejut. Kali ini, pemuda bernama Tan Yifei mencibir dan berkata lagi, saya datang kali ini untuk menemui Bai Zijing itu. Saya ingin dunia tahu siapa pendekar pedang nomor satu yang sebenarnya. Apa? Ada lagi orang yang datang untuk menantang dunia bidak putih. Semua orang terkejut, tapi segera, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Di mana Bai Zijing, suruh dia keluar dan melawanku. Tan Yifei sangat arogan, mengacungkan pedangnya ke dunia. Hal ini membuat semua orang semakin terdiam. Saat ini, Bai Zijing juga menutupi lukanya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya Bai Zijing. Namun, aku bukan lagi pendekar pedang nomor satu. Anda salah orang. Apa? Anda kalah? Tan Yifei langsung mengerutkan kening karena kondisi Bai Zijing sekarang sangat menyedihkan. Auranya kacau, dan dia terluka. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia berbeda dari pendekar pedang legendaris yang tiada taranya. Mungkinkah kamu kalah? Tan Yifei mengerutkan kening. Dilihat dari situasi di depannya, kemungkinan besar Bai Zijing telah kalah. Jadi saat berikutnya, dia bertanya dengan dingin, siapa yang mengalahkanmu? Dia. Bai Zijing mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Lalu, Tan Yifei menoleh dan melihat ke arah itu. Saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia menyadari bahwa Bai Zijing tidak lain menunjuk ke linsuan. Apa? Anak ini pendekar pedang nomor satu. Tan Yifei mengerutkan kening, lalu sudut mulutnya melengkum dengan jijik. Nak, lawan aku. Namun, aku menyarankanmu untuk dengan patuh melepaskan gelar pendekar pedang nomor satu karena kamu sama sekali bukan tandinganku. Pada saat yang sama, dia mencibir, apa Bai Zijing? Dia sangat kuat, tapi aku tidak mengira dia akan menjadi sampah. Huff. Mendengar itu, Bai Zijing sangat marah. Dia belum pernah dipandang rendah seperti itu sebelumnya, jadi meskipun dia terluka sekarang, dia harus menyerang. Dengan raungan yang keras, kekuatan spiritual di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan saat dia mengaktifkan pedang asal surgawi sembilan revolusi. Tiba-tiba, sembilan lampu pedang muncul lagi di belakangnya. Salah satunya berubah menjadi pedang ki yang tajam dan dengan cepat menebas ke depan. Berdengung. Apa? Dalam sekejap, ekspresi Tan Yifei berubah. Dia tidak menyangka pihak lain bisa melepaskan cahaya pedang yang begitu menakutkan. Pedang ki membuat rambutnya berdiri tegak. Dia tidak berani gegabuh. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan perisai lampu merah di depannya. Bang! Ada suara yang menggemparkan bumi saat perisai merahnya terbelah menjadi dua. Sementara itu, dia langsung dikirim terbang kembali ribuan mil. Selain itu, Bai Zijing terluka dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh pedang asal surgawi sembilan revolusi. Kalau tidak, pedang itu pasti akan melukai pihak lain secara serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia begitu kuat? Tan Yifei tercengang. Dia tidak menyangka orang yang terluka parah bisa melepaskan pedang ki yang begitu menakutkan. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dia meraung marah dan bersiap menyerang. Namun, pada saat itu, Lin Suan menyerang. Pihak lain sebenarnya meremehkannya, jadi dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Berdengung. Bayangan pedang berbentuk naga mengembun di depannya dan kemudian dipegang di tangan Lin Suan. Dengan tebasan pedang, bayangan naga biru muncul, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, sekali lagi memenuhi seluruh langit. Dentang. Merasakan kekuatan pedang itu, kulit kepala Tan Yifei menjadi mati rasa. Pedang ki itu bahkan lebih mengerikan daripada yang dilepaskan Bai Zijing sebelumnya karena Lin Suan tidak terluka parah. Meskipun dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, kekuatan bayangan pedang berbentuk naga bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Merasakan ancaman kematian, ekspresi Tan Yifei menjadi sangat jelek. Dia meraung dengan marah dan formasi pedang dayan muncul dengan cepat. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depannya, membentuk formasi yang rumit. Mereka dengan cepat menggabungkan dan melakukan pertahanan yang kuat. Di langit, sosok raksasa putih muncul. Itu sepenuhnya terkondensasi dari pedang ki. Itu menyelimuti Tan Yifei. Sesaat kemudian, bayangan pedang berbentuk naga menebas raksasa putih itu dan membelahnya menjadi dua. Bahkan dengan kejamnya membuat Tan Yifei terbang lagi. Off. Kali ini, Tan Yifei bahkan mengeluarkan seteguk darah dan menjadi sangat acak-acakan. Sial. Nak, beraninya kamu menyakitiku. Saya akan membunuh kamu. Dia sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir dikirim terbang dua kali oleh dua orang di depan jutaan seniman bela diri. Oleh karena itu, formasi pedang dayan dengan cepat terbentuk di sampingnya, menutupi seluruh kekosongan. 2040. Melihat pertempuran besar akan terjadi, jutaan petani di sekitarnya berteriak kaget. Mereka tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Kemenangan Lin Suan dan menjadi pendekar pedang nomor satu telah mengejutkan mereka. Tapi sekarang, jenius lain dari Tanah Suci Daya telah muncul dan dengan arogan menantang Lin Suan. Apa menurutmu aku takut padamu? Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, domain pedang naga muncul lagi. Usaran energi roh yang sangat besar terbentuk di atas kepalanya, dengan liar melahap energi roh dalam jarak seratus ribu mil untuk mengisi kembali kekuatannya yang telah habis. Berdengung. Saat dua orang jenius yang tiada taranya akan meletus, cahaya api muncul di langit dan langsung menembus sembilan langit. Kemudian, ia membentuk raksasa yang membuka tangannya, menghalangi Lin Suan dan Tan Yifei. Berhenti, pertarungan ini berakhir di sini. Sesosok muncul di langit, disertai dengan suara tajam yang menyebar hingga ribuan mil. Semua orang melihat ke atas, tidak mengharapkan ahli lain yang tiada taranya muncul. Saat berikutnya, mereka terkejut. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Bibirnya merah, giginya putih, dan wajahnya halus, seperti anak abadi. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang gemetar. Tak hanya itu, para tokoh generasi tua dan orang-orang yang diutus oleh berbagai pangeran juga mengernyitkan dahi. Jendral Li Huo. Pemuda ini adalah Jendral Li Huo dari Istana Veluriam. Dia akhirnya mulai bergerak. Nak, kamu tidak buruk. Aku tidak menyangka kamu bisa mengalahkan Bai Zijing. Begitu Jendral Li Huo muncul, dia adalah orang pertama yang melihat Lin Suan, lalu mengungkapkan senyuman ramah. Lalu, dia melihat ke arah Bai Zijing lagi. Ingat kata-katamu, segel pedangmu selama 100 tahun. Saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Akhirnya, dia melihat ke arah Tan Yifei. Orang-orang dari Tanah Suci Daye, pertempuran ini berakhir di sini. Jika Anda ingin bertarung, lakukan lain kali. Anda tidak ingin melawan seseorang yang kehabisan energi terlalu banyak, bukan? Bahkan jika Anda menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Apakah Anda ingin ditertawakan oleh dunia? Huff. Mendengar ini, Tan Yifei mendengus dingin, tapi dia masih menatap Lin Suan dengan dingin. Nak, siapa namamu? Lin Suan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja. Lin Suan, kan, aku akan mengingatmu. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tan Yifei mendengus dingin. Dia kemudian berbalik dan melayang ke langit. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka pertempuran ini tidak akan terjadi pada akhirnya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan sebenarnya adalah anggota Istana Veluriam. Sepertinya kompetisi putra mahkota akan berubah lagi. Jendral Li Huo melangkah maju dan berdiri di samping Lin Suan. Kemudian, dia membuka gulungan merah. Kemudian, gulungan itu pecah, membentuk tanda yang memenuhi langit. Mereka dengan cepat membentuk barisan dan mengirim Lin Suan dan Jendral Li Huo pergi. Berita tentang pertemuan pedang di Gunung Hua dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Taiyi. Seluruh dinasti sedang gempar. Mereka tidak menyangka bahwa Bai Zijing pada akhirnya akan dikalahkan, dan seorang pemuda bernama Lin Suan benar-benar memperoleh gelar pendekar pedang nomor satu. Ini juga pertama kalinya nama Lin Suan dikenang oleh dinasti Taiyi. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dan menebak identitas dan latar belakang Lin Suan ini. Istana Veluriam Raja Veluriam tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Lin Suan dan menganggup puas. Lin Gongzi, saya tidak menyangka Anda bisa mengalahkan Bai Zijing. Yang mulia terlalu sopan. Itu hanya sebuah kebetulan. Lin Suan tersenyum. Raja Veluriam berkata bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Bai Zijing sangat kuat. Dalam hal keterampilan pedang, hampir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengungguli dia. Saya tidak menyangka Anda akan berhasil. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Mulai besok dan seterusnya, Anda bisa memasuki Gunung Kedua. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Suan juga tersenyum. Gunung Kedua adalah Gunung Es. Jika dia bisa masuk, mungkin Es Dewa Laut miliknya akan lebih kuat lagi. Di Gunung Api Pertama, Lin Suan tidak hanya menyerap api neraka, tetapi juga mengembangkan dua gerakan mematikan. Yang pertama adalah Teratai Api Neraka, dan yang kedua adalah Raungan Dewa Api. Jurus pembunuh macam apa yang bisa dia kembangkan di Gunung Es kali ini? Lin Suan sangat menantikannya. Segera, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Veluriam dan kembali ke kediamannya. Dia siap memasuki Gunung Es keesokan harinya. Setelah Lin Suan pergi, seorang pemuda berbaju umum muncul di aula. Dia adalah putra Raja Veluriam. Ucapnya dengan wajah penuh keterkejutan. Ayah, dia benar-benar melakukannya. Bagaimana anak ini melakukannya? Saya tidak tahu, tapi saya tahu kami telah menemukan harta karun. Beritahu Pangeran Kedelapan dan suruh dia datang. Saya ingin memperkenalkan Lin Suan ini kepada Pangeran Kedelapan. Ya saya mengerti. Saya akan segera menghubungi Saudara Delapan. Pemuda berbaju ungu tidak lagi meremehkan sebelumnya. Sejujurnya, kekuatan Lin Suan melampaui ekspektasinya. Dia terkejut. Keesokan harinya, matahari terbit. Lin Suan berangkat dari lembah dan terbang menuju Gunung Es. Segera, dia memasuki Gunung Es kedua. Begitu dia masuk, angin dan salju yang memenuhi langit bertiup ke tubuhnya. Seolah ingin membekukannya menjadi patung es. Lin Suan mendengus dan menggunakan Es Dewa Laut untuk menahannya. Seperti yang diharapkan dari sebuah gunung yang berhubungan dengan Hellhound. Es di gunung ini terlalu mengerikan. Itu pasti bisa mengembangkan Es Dewa Laut milik Lin Suan. Setelah menemukan tempat, Lin Suan duduk bersila dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Dia memasuki kondisi kultivasi. Waktu perlahan berlalu. Sepuluh hari, satu bulan, satu setengah bulan. Pada hari ini, dua sosok datang ke Velurya Manor. Salah satunya adalah seorang pemuda. Sosoknya tinggi dan lurus, dan wajahnya tampan. Dia memancarkan aura heroik. Dia mengenakan jubah hijau dengan sulaman naga emas di lengan bajunya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Jelas sekali bahwa dia bukanlah orang biasa. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya berjubah putih. Pria itu berwajah putih dan tidak berjanggut. Pedang es tergantung di pinggangnya, dan auranya sangat kuat. Terutama tatapannya, itu seperti pedang dewa yang tiada taranya. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Daoslong, menurut Anda apakah orang yang diinginkan Raja Veluryam untuk saya temui kali ini adalah Lin Suan? Pria berbaju hijau bertanya sambil tersenyum. Kata pria parubaya dengan wajah cerah dan tanpa janggut. Itu sudah pasti, Raja Veluryam telah tunduk padamu, Pangeran Kedelapan. Selain itu, Jendral Li Huo lah yang membawa pergi Lin Suan di akhir pertempuran Gunung Hua. Kalau dipikir-pikir, Lin Suan pasti anak buah Raja Veluryam. Kali ini, dia pasti merekomendasikan dia kepadamu, Pangeran Kedelapan. Mendengar ini, pria berbaju hijau tersenyum bangga. Dia jelas sangat puas. Veluryam King sangat beruntung telah menemukan seorang jenius muda yang kuat. Bahkan Bai Zijing pun dikalahkan. Terlebih lagi, dia membuat Bai Zijing menyegel pedangnya selama 100 tahun. Tampaknya dia tidak akan bisa membantu Pangeran Pertama dalam pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota ini. Kali ini, dia akan memotong salah satu lengan bos Fu Wangzi. Saya khawatir peluang kita untuk menang akan jauh lebih tinggi. Itu wajar saja. Dao Islong juga tersenyum. Bicara soal keberuntungan, sang Pangeran masih yang paling beruntung. Tidak peduli berapa banyak orang jenius yang dimiliki Veluryam King, mereka semua pada akhirnya akan menjadi milikmu. Kedua pria itu mengobrol dengan suara pelan saat mereka dengan cepat berangkat ke kedalaman Veluryam Manor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!